ya, kemudian saya lanjutkan untuk mengambil datanya juga nanti bisa dari awal, akhir, atau dari tengah-tengah, nah ini kelebihan jantai atau link list ini daftar yang berantai list daftar ya, link berantai gitu ya, atau ada ikatan atau ada rangkaian jadi link list adalah jenis kumpul data yang berisi kumpulan data yang disusun secara lini, data disimpan dalam simpul simpul satu data ini simpul dan antara satu simpul lain itu dihubungkan melalui pointer ini ya, pointernya tinggal di link list itu senarai berantai itu satu data punya data itu sendiri dan ada satu pointer yang menghubungkan ke data berikutnya tapi kalau suara saya hilang ya dikasih tahu ya kemudian untuk satu data simpia ini misalnya, datanya simpia kemudian ada satu pointer juga yang menghubungkan ke data berikutnya jadi terus seperti itu ya kecuali untuk data terakhir data terakhir isinya tapi karena memang tidak ada data selanjutnya berarti tidak ada pointer yang menghubungkan ke data selanjutnya status pointernya nul nul untuk data amir ini meskipun ini sebenarnya bukan data terakhir ya karena ini dimasukkan pertama kali cuma dia paling ujung itu ceritanya jadi pertama itu memang memasukkan datanya amir dulu disitu bagi dan yang terakhir dimasukkan memang nanti dia jadi data yang pertama cuma akan ada bedanya kalau disini nanti kita bisa menambah memisipkan atau mengambil data atau menghabis data dari mana saja sedangkan data yang terakhir atau mungkin dianggap data pertama ini danu ini dia sebelumnya ada pointernya ini jadi ada pointer saja yang menghubungkan ke data selanjutnya yaitu data pertama pointernya ini danu jadi strukturnya seperti ini pastinya kemudian untuk bentuknya sebenarnya tidak berdeceder-deceder tidak beruntung seperti tumpukan atas-bawah atau atas atau mungkin antrian dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ini susunannya random ya susunannya random jadi tidak beraturan tapi setiap data itu pasti punya pointer yang menghubungkan ke data berikutnya gitu ya jadi gitu untuk mengetahui data berikutnya dari data dari pointer itu ya jadi sebenarnya misalnya ini aja datanya tersebar gitu ya jadi tidak harus ada di dekatnya bisa saja nanti menjauh seperti ini ya seperti Cynthia ini data Cynthia untuk mengetahui data berikutnya setelah Cynthia itu apa dan lihat pointernya aja pointernya kebetulan menuju ke data seperti ini data selanjutnya jadi jadi tidak di sampingnya dari atasnya bisa jauh jauh tapi ada pointer yang menghubungkan data tersebut atau penunjuk itu gambaran senarai berantai dulu ya gambaran senarai berantai kemudian tadi sudah saya jelaskan kemudian untuk datanya itu sendiri tidak hanya satu nama seperti tadi ya Amir Jintunya tapi bisa juga berupa rangkaian data jadi bisa saja datanya satu buah buah informasi ya name nama alamat IPK gitu ya dan lain sebagainya sehingga nanti jadi satu rangkaian data yang bisa diakses di sinarai berantai tersebut ya seperti ini contohnya disini ada dua data dalam satu data ada serangkaian data yaitu NIM dan NAMAMAS nanti berikutnya juga ada NIM dan NAMAMAS gitu ini ada pointernya kalau pointernya kalau dia data terakhir data terakhir atau berisi nul pointernya berarti dia bisa menemukan data data selanjutnya artinya dia data terakhir data yang paling ujung ya operasi yang ada terakhir bisa narai berantai itu hanya kemarin tumpukan atau tak atau antrian atau cue kemarin ada push 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 pop kemudian push meletakkan pop itu mengambil 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 sumpukan kalau antrian memasukkan antrian NQI hanya DQI dan benar ya saya ada tamu benar ini kalau kemarin kemarin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma nanti dalam proses find-nya, pasti dia bukan mencari langsung ke bagiannya, tapi mencari poin yang menunjuk ke bagian itu. Berarti yang ketemu posisi kedua pasti kan. Jadi seperti itu. Find-nya sistemnya begitu. Dia mencari data sebelumnya. Karena di data sebelumnya itu ada poin ter yang mengarah ke data yang kita cari itu. Jadi gitu ya, kira-kira penjelasannya. Sebenarnya konsepnya senarai berlanjur, sinyalong sudah dipahami konsepnya ya. Cuma nanti dalam codingnya memang agak sedikit rigid ya, rumit. Nanti kita ATP aja ya, Bapak. Kemudian ketemu nanti, ini kan kita mau menghapus ya, menghapus data peti. Ini yang ditemukan yang di data simpia, karena di situ ada poin ter yang mengarah ke data peti. Untuk menghapusnya, nanti juga ada tekniknya. Tidak langsung dihapus, tapi ada satu rangkaian yang mencari poin ter yang ada di simpia itu tetap nanti bisa lanjutkan ke poin ter yang ke Amir. Jadi tidak putus gitu ya. Karena petinya hilang. Dan nanti ada tekniknya. Nah, menambahkannya juga demikian sama. Kita mau menambah data misalnya untuk dewi gitu ya, di posisi ketiga. Kita cari dulu, di posisi ketiga itu poin ter yang mengarah ke posisi ketiga itu dari mana? Dari data simpia lagi. Jadi di sini nanti digandengkan dulu dengan data baru, data baru digandengkan dengan bagi ini. Seperti itu tekniknya kira-kira. Nah, itu yang sistem poinnya remove, berarti menghapus gitu ya, digunarkan. Inplemenasinya seperti di pengolah kata. Penarai berantai itu lebih banyak diinplemenasi ke dalam pengolah kata. Kalau Anda lihat kursornya yang bergerak itu berarti kan di pengolah kata atau MSW, berarti sistemnya di pakai sistem penarai berantai gitu ya. Bisa terpindah antara huruf, antara kata, antara kalimat, dan besar paragraf. Kemudian ini penjelasan, sedikit coding nanti lihat gambar lebih jelas mungkin ya. Jadi ada variabel node yang tipe data-nya structure ya. Structure, kemudian ada anggotanya. Seperti kemarin ya, ada struct mahasiswa, anggotanya ada nama, ITK, alamat, dan sebagainya. Struct dosen, ada anggotanya nama, MUTN, kemudian B-nya, pengguna matahari. Jadi semacam anggotanya gitu ya. Node itu simpul maksudnya ya. Jadi satu simpul, satu simpul yang ada data yang kita sebut di dalam penarai berantai itu satu data, satu simpul. Isinya apa sebenarnya? Isinya kalau saya tadi sampaikan, isinya ya informasi itu sendiri, datanya itu sendiri, dan ada pointer yang mengarah ke data berikutnya. Nah, di sini diimplementasikan dalam coding, ada nama, umur, tinggi. Kemudian ini data orang ya, lebih tepatnya ya, nama data orang tadi ya. Nama, umur, tinggi. Kemudian ada pointer yang mengarah ke data selanjutnya, yang diwakili dengan variabel next. Ada bintangnya, ini pointer namanya. Jadi kalau Anda di struktur data, maaf, di Alpro kemarin sempat ada materi pointer, ya dia pakai bintang. Pintang memang digunakan untuk mengakses beberapa tempat-tempat di alokasi di memori-memori tertentu gitu ya. Dan dia lebih cepat dengan pointer itu, beda dengan array gitu ya. Karena dia punya indeks, penunjuk arahnya, penunjuk indeksnya, penunjuk pointernya gitu ya. Kemudian, ini tadi gambarannya, sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan, untuk satu simpul, satu data, satu note, ya sama ada sepertinya ya. Itu berisi, bagian pertama disebut beda informasi yang akan di simpan dan di olah. Data itu, lalu bagian itu disebut medan penyambung, ya poin-poin ini ya. Kalau terakhir, kita ada berarti nul, seperti ini ya. Kemudian yang di sini harusnya ada poin yang ke sini ya. Jadi ada risknya, ada pointer atau poin yang ke sini. Poin saja, pointer saja. Karena dia data awal, atau data terakhir ya, sama juga. Kemudian, saya lanjutkan. Tidak ada tadi ya. Ya. Ini. 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 Oke, kita coba menelusuri cara-cara menambah simpul atau menambah data. Mulai dari cara menambah data di akhir list atau di belakang. Di belakang sendiri ini sebenarnya ya. Yang tidak punya pointer atau yang nul. Yang sebelumnya sudah ada, kemudian nanti kita tambahkan lagi di paling belakang sini, daerah ini, daerah ini, daerah ini nantinya. Ya, ini nanti pasti ada pointer lagi di sini. Dan nanti di sini tidak ada pointernya, karena terakhir. Apa codingnya? Ya, cukup rumit ya. Dilihat dulu, kita sampai dulu, pelan-pelan saja. Ya, cuma nanti memang ada beberapa coding yang memang rumit ya. Tapi konsepnya ya, insya Allah sudah dipahami. Yang penting konsepnya, kalau saya sih ya. Untuk codingnya kan hanya implementasi saja. Yang pertama, sebelumnya ini penggalan coding ya. Jadi bukan coding komplet, tapi penggunaan-penggunaan gitu ya. Menciptakan variable pointer. Ada bintang-bintangnya ini, temporatis. Ini untuk pointer sementara. Dengan tipe data node. Tipe data structure tadi ya. Kemudian mengisi datanya. Tata semua, ada TIN-nya, input data. Yang kalau biasanya dari struktur itu kan P mahasiswa titik nama gitu ya. P mahasiswa titik nama, titik umur, titik alamat gitu ya. Tapi ini karena tipe datanya pointer tadi, maka pakai panak. Jadi ini. Jadi untuk simpul yang pertama ini untuk datanya nama, data umur, data tinggi, dan data next-nya, pointer berikutnya. Nah, karena dia simpul pertama, data pertama, mestinya belum ada temannya ya. Dia juga jadi data paling akhir. Sehingga tidak ada pointer, sehingga tidak ada data selanjutnya. Otomatis pointer-nya tidak menunjuk ke data selanjutnya, pointer-nya jadi statusnya nul. Ini ya. Ini yang awal. Dan ketika ada inisialisasi pointer, ketika masih kosong, seperti ini, jika awal pointer sama dengan nul, artinya memang dia data paling awal. Maka awal pointer-nya, risi data tersebut, tapi ya temporali tadi, sekarang diarahkan ke awal pointer. Artinya dia memang data paling pertama. Data paling pertama. Karena kalau awal pointer memang masih nul. Tapi kalau tidak, berarti nanti ini ceritanya menambah simpul kembali ke atas diri, menambah simpul di belakang. Tapi kalau memang simpulnya belum ada, berarti dia nanti jadi data paling akhir. Tapi ini, kalau else, kalau sudah ada datanya, seperti ini, ada tiga data, seperti ini, kita mau nambah lagi di belakang. Jadi empat nanti. else ini ya. Kita siapkan temporali dua untuk data pointer, untuk data simpul yang sementara, diberi nama awal pointer. Awal pointer-nya tadi, kondisi saat ini berapa. Awal pointer-nya. Jadi untuk awalnya, jadi ada temporali baru lagi. Kemudian ditelusuri atau ya istilahnya jalan-jalan gini ya. Dari pointer awal, pointer awal, ke data pertama, pointer berikutnya, ke data kedua, pointer berikutnya, ke data berikutnya gitu ya. Dengan cara looping ya. Well, temporali dua pointer berikutnya itu tidak. Jadi selagi pointer-nya tidak sama dengan null, jalan terus, looping terus. ke dalam loop. Nanti kalau sudah menemukan null, ada yang lain yang dikerjakan. Selama ini, ketika tidak sama dengan null, apa yang dilakukan yaitu dia akan next. Pindah ke link drill-nya. Muter lagi. Oh, belum sama null. Muter lagi. Next lagi. Sampai ketemu null. ini ketemu null, baru nanti diciptakan di situ data baru, temporali. Temporali tadi yang diisi di atas ini. ada data baru lagi. Ini anggap saja, sepenuhnya nanti akan ada lagi. Tidak ada di sampingnya ya. Ini kan supaya memang tempat sampai sampai di sampingnya, di bawahnya. Jadi ada data lagi. Ini data ya. Data. kemudian karena dia menambah di paling air, dia jadi pointer-nya selanjutnya null. Sedangkan yang ini nanti pointer-nya akan diarahkan ke 2. Seperti ini kira-kira gambarnya. Kordinya seperti ini ya. Kita lihat lagi. Berarti menambah. Sekarang menghapus. Berarti menambah di air, sekarang menghapus di akhir list. di akhir list. Jadi kalau menghapus berarti ya sama seperti tadi. Cek dulu apakah kosong. Apakah memang tidak ada. Apakah ada simpulnya. Ada datanya di kenara berantai tersebut. Kalau iya, kalau awal pointer-nya null. Artinya tidak ada apa-apa. Berarti kosong list-nya. Datarnya kosong. Ada muncul tulisan komentar list kosong. Apa yang mau dihubungkan? Atasnya masih sama ya. Note, bintang, temporek, temporek juga. Ini penggalan lagi ya. Penggalan dari coding. Nanti bisa dicari coding yang lebih komplet lagi. Dan mungkin lebih sederhana. Yang bisa Anda pahami akan lebih lebih baik gitu ya. daripada ya. Ini nanti ya. Kemudian kalau tidak kosong berarti ada datanya. Kita siapkan tempat datanya. Awal pointer-nya temporek satu. Berarti awal pointer-nya nanti mulai doi ini. Kalau dia datanya hanya satu. Berarti next-nya itu sama dengan null. itu ya. Jadi kalau kebetulan di gambar ini hanya ada ini ya. Hanya ada data ini. Dia adalah data satu-satunya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Otomatis next-pointer-nya akan null. Ini yang akan terjadi ketika ini ya. If temporally next sama dengan null maka langsung dihapus. Jadi temporally satu-satunya kemudian awal pointer-nya dikembalikan ke null. Tapi kalau tidak ada rangkaian data semacam ini maka akan ditelusuri lagi atau jalan-jalan lagi seperti tadi. Ditelusuri sampai ketemu null. Lagi tadi ya. Jadi kalau belum ketemu null atau tidak sama dengan null selagi null apa yang dilakukan yaitu ya tetap penukaran-penukaran seperti ini aja. pindah ke next diseser diseser nanti diseser diseser sampai ketemu yang terakhir. Ini dihapus ini tidak punya pointer nanti. Gambarnya seperti ini. Menghapus simpul di awal list. Kalau di awal list berarti yang awal ini ya. Dihapus. Yang pertama ditetapkan jadi awal pointer-nya di data ini kemudian awal pointer-nya itu dipindah ke data berikutnya. Next. Pointernya akan dipindah ke sini karena ini mau dihapus. Delete temporary. Simpul ya. Karena temporary jadi namanya mungkin cukup membingungkan ya. Temporary dan looping. Kalau menampilkan list sebenarnya seperti tadi pakai looping dicari sampai temporalnya tidak sama dengan nul. Lalu ditampilkan semacam ini. Ini hanya semacam pengembangan. Nanti silakan caranya seperti apa mau ditampilkan seperti apa. menambah simpul di depan. Ini yang belum berarti. Kalau di depan pastinya kan dia jadi awal pointer-nya. Awal pointer data berikutnya. Kalau A ini mau ditambil lagi di depannya B seperti ini. Jadi ada data A data B. Data B-nya jadi awal pointer-nya akan dipindah di data B. B itu pointer-nya akan mengarah ke A. Cuma kalau coding-nya memang seperti ini. Jadi awal pointer-nya kalau memang nul baru belum ada ya sudah tinggal tambahkan data baru aja awal pointer-nya baru untuk next-nya pointer-nya pasti karena itu data satu-satunya pointer-nya nul. Tapi kalau ada data lain kita mau nambahin data di sampingnya di sebelumnya berarti kan di depan maka untuk data baru tersebut untuk pointer-nya pasti next-nya awal pointer-nya jadi awal pointer-nya nanti pasti pindah ke data baru di tengah-tengah bagaimana kita lihat seperti ini ya supaya tidak terlalu rumit penjelasannya mungkin konsep gambar mudah dipahami memang tapi nanti kalau dalam coding memang agak sedikit nanti kita ikuti aja yang sudah ada di ATP aja di ATM lebih baik terpaksa ATP awal pointer untuk data ada ABCD kita mau nambah data di tengah-tengah jadi di posisi ketiga seperti yang sudah saya sampaikan tadi dia akan mencari pointer yang menunjuk ke arah data ketiga itu yaitu data mana data kedua data B data B dirasikan data bantu ini barunya lagi di bawah jadi nanti barunya tidak harus pindah C ini tidak tidak yang dipindah-pindah kemudian dari tadi sudah diketahui bantu tadi ini sambungkan field next dari baru jadi pointer berikutnya dari baru ini ke ya mohon maaf disconnect terlempar nanti lihat youtube-nya lebih lengkap tidak pun sebes terus ya posisi next ini 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 next baru maka nextnya baru ini nanti akan menuju ke data yang dibantu ini yaitu ke C kemudian dari bantu pointernya akan diarahkan ke data baru seperti ini jadi kalau lihat gambarnya oh ya seperti itu aja ya Pak gampang ya memang ya konsepnya gampang sudah dipahami kan pasti ya kalian bisa ya hanya di pindahin gini aja harus ini begini ini sudah jadi data baru yang menempati posisi ketiga memutus link dari link yang sebelumnya gitu ya berikutnya untuk menghapus di tengah-tengah ya APCD kemudian ada C mau dihapus ya seperti biasa akan ditemukan ke data sebelumnya yang ada pointer yang mengarah ke data yaitu data B jadi bantu dari bantu kemudian sebelum dihapus pointer yang dari B akan diarahkan ke pointer ke data yang diarahkan nya C yaitu cara D jadi ini sudah setelah itu boleh-boleh baru dihapus D nya ya sesim katanya di brand sesimpel ini ini codingnya agak lumayan sebenarnya kalau dilihat tadi coding yang tadi juga sama kuncinya hanya disini ini yang nambah di tengah-tengah tadi kalau yang ini menghapus itu kuncinya di looping ini tadi sama yang di data ini ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan resensinya saya panggil pertama mas puat yusuf tidak ada kalau ada berterial ya ada 11 dan saya punya 14 mahasiswa rata-rata kerja jam 5 itu mesti kerja lebur kerja dan kalau online tidak bisa disambi ini saya Agung Abimu Abimu Akbar saya sebenarnya bisa bisa saja lihat jatannya langsung pasti supaya biar ada interaksi ya mas Lanang ada suaranya tidak mas Lanang ya makasih mas Lanang Aditya adir ya mas Paris ya sudah kelihatan mas Paris tidak ada tapi siapa tahu ada yang nebeng zoom gitu ya tidak ada namanya tapi nebeng zoom karena zoomnya kelompok ya mas Paris memang ya dibukul Mbak Salsa Bila ya nebeng ini berarti iya enggak enggak ada mas Mukti Mukti Iman adir Pak ya Ahmad ibn nah sudah ya tapi ada begitu ya wis lagi muntuk muntuk kola Abdul Qadir ada ya ada ya mas Sania ada ya Adir Mas Abdullah ada Adir Mas Bagus Adir dan terakhir Mas Kurnia Arief ya ya Pak ya terima kasih ya selamat berbuka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan lift enggak apa-apa saya mau buka di sini kejaruan terima kasih Mas Lanang enggak cacap gila Mbak Sandinya maaf enggak bisa buker lagi di kampus ya ya sama-sama Pasal tadi snacknya enak-enak oh iya Pak enak-enak terakhir ya karena terakhir ya enggak apa-apa belum bersiki saya mungkin sama temen-temen bersikinya Mas Lanang ya enggak apa-apa lain waktu ya kapan lagi lain waktu tahun depan tahun depan sudah enggak ada mata kuliah saya mungkin oh ada basis data mungkin tapi enggak pas puasa ya saya end ya ini ya saya end saya akhiri dunia dari mana nanti saya selalu selamat selinggur ini terakhir nanti minggu depan sudah selinggur ya sudah ada kuliah ya selamat menikmati selamat menikmati